Selamat malam Panton Gambar bagaimana gambar Pak Anton Pak Anton suara kecil Pak Anton Suara kecil Halo Oke Halo Pak Anton Oke Mungkin bisa masuk ke ruangan Oke Pak Anton Saat ini saya berada Pas di jantung kota Surabaya Tepatnya Tepatnya di Gerenia Tunjungan Hotel ini Pak Anton Hotel ini Tepat di jantung kota Surabaya Dekat dengan Gerah Hadi Kemudian dekat dengan Tunjungan Plaza Dengan perkantoran Termasuk dengan Sentral Kuliner Luar biasa Pak Anton pernah ke Surabaya Pak Anton? Tepat di jantung kota Surabaya Pak Anton Beberapa Gerenia Tunjungan Ya Pak Anton Grand opening Gerenia Tunjungan ini Dimulai pada tahun 1980 Pak Anton Dengan nama Iya Dengan nama Natur Simpang Dulu Tentu Pak Anton ingat Dengan nama Natur Simpang Kemudian Di tahun 1993 Itu bergabung dengan Dengan Apa namanya Hotel Indonesia Sehingga muncullah nama Ina Simpang Sampai sekarang Dikenalnya adalah Ina Simpang Di tahun 2017 Berubah nama Menjadi Gerenia Tunjungan Pak Anton Oke Pak Anton Malam ini Saya akan ajak Pak Anton Mengakui Dengan Dekat Dengan dijelas Secara dekat Gerenia Tunjungan Kayak apa Perubahan-perubahan Dari tahun 1980 Sampai sekarang Siap Oke Pak Anton Di luar sini Kita mau dari luar sini Kita ada spot Untuk Foto-foto Kita tunjukkan ke Pak Anton Nanti Kemudian nanti Ketanjuan Kulopi Gitu Pak Anton Oke Pak Anton Yap Pak Anton Ini adalah Gerenia Tunjungan Biasanya Tamu-tamu Sukanya foto-foto Pak Anton Sekarang dari Dari Tidak kera Umur sekarang Mau Moja Mau tua Biasanya Actionnya adalah disini Itu Pak Anton ya Siap Oke Kemudian disebelahnya Sebelahnya adalah Taman Inspirasi Taman Inspirasi ini adalah Di buat tempat Untuk nongkong Kalau tamu Kalau tamu kemudian tempat merokok Adalah disini Pak Anton Ini adalah Taman Inspirasi Wah Wah Gimana Pak Anton Ada yang lucu cantik Tepat ini Oh, suaranya hilang-hilang Pak Anton Ya, ya, ya Ada yang cantik-cantik Oh, gitu ya Ini, ini Ini teman perempuan saya Lagi misin, Pak Anton mudanya Mudanya pasti ganteng gitu Kemudian Tes suhu Harus, Pak Anton 36 atau 35? Lagi 36, Pak Anton Wah, oke Yes, 36 Oke, boleh masuk? Boleh masuk, Pak Anton Oke, sekarang ini adalah Lobby kita, Pak Anton Lobby ini cukup Simple, kita Ukuran lobby ini hanya 11x27 meter Tersegi Wow Ini perubahan sekarang, Pak Anton Ini perubahan sekarang Jadi perubahannya Dari tahun 2019 80 Perubahan ini mulai Tidak Hmm Oke Ya Nah Oke Oke Nah, ini kebetulan Sekarang ada Ada proses check-in, Pak Anton Ada proses check-in Di sini Memang harus ada social distancing Jadi tidak perlu Apa namanya Tidak perlu Tidak boleh numpuk Sehingga ada social distancing Jadi ini adalah tugas Resetan Yang lagi Apa Lagi proses check-in Ya Pak, jangan deket-deket, Pak Nggak boleh deket-deket Oke Siap Oke Pak Anton Saya ajak Pak Anton ini Ini di sebelah kiri kita Ini adalah Wedding booth Wedding booth kita Karena sebentar lagi Insya Allah Di 2022 Insya Allah Di 2022 Awal Kita akan punya Ballroom Dengan kapasitas 1.500 Tantan Wah Itu Beli tanah Naik ke atas Oh gitu Enggak Kita masih punya Lahan di belakang Ini di atas Lahan 3.100 Sekitar 3.160an Kita punya Lahan di belakang Itu yang kita akan Bikin Nah Salah satu Hotel yang Nanti di Surabaya Di 2022 Ya Misalnya di 2022 Awal Itu akan ada Hotel Dimana hotel Ballroomnya Bersampingan Atau berdekatan Dengan Masjid Sehingga Itu konsepnya adalah Kalau ada wedding Kemudian Acap ini Kajian Dimecit Satu-satunya Hotel di Surabaya Hanya gana tunjungan Keren 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 Ini Ini Bagus Konsumen Untungan Konfos Di Sisi Oh Oke 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 Kemudian Bapak Nanti saya Ajak Ini adalah Tempat Transit VIP Ya Pak ada yang Tanya Pak Pak ada yang Tanya Dari Stasiun Surabaya Berapa lama Waktunya Sampai Hotel Hanya 5 menit Anton 5 menit Ya 5 menit Dari Stasiun Bubun 5 menit Ya Ini ada yang Lagi tanya Ini Surabayanya Dimana Oke Tepatnya Kita Berlokasi Di jalan Gubernur Suryo Nomor Satu Sampai Tiga Dulu Namanya Adalah Jalan Pemuda Pak Jalan Pemuda Sekarang Berubah Nama Menjadi Jalan Gubernur Suryo Ya Pas di Tujungan Plaza Pak Anton Ya Dulu Hotelnya Namanya Natur Simpang Ah Betul Itu Ya Itu Di tahun Dari tahun 1980 Sampai 1993 Pak Bapak Oh Oke Kemudian Ganti nama Menjadi INA INA Ini adalah Ini adalah Transit Transit Untuk VIP Ya Ada pertanyaan Apakah ada Seattle Kalau ke Bandara Saat ini Tidak ada Pak Anda Tidak ada Oke Ini gelato Ini apa Ini pak Ya Ini adalah Tempat Dulunya Konsep Untuk Jual Es krim Pak Es krim Jadi Sementara Alat belum ada Kemudian kita Alifungsikan Ini menjadi Transit room Untuk Tamu-tamu VIP Keren pak Buat foto Buat foto Buat foto Iya Iya Nah Biasanya pak Biasanya Biasanya Tamu-tamu Foto-fotonya Di sini juga Iya Pak Ini yang Yang di cross Memang Ini Memang Apa namanya Untuk protok Covid Memang harus begini pak Jadi harus Bukan Bukan Desain Daripada Sofanya Ya pak Saya pikir Desain Sofanya Bukan pak Iya Iya Tama pak Semua Dimana-mana Begitu pak Sekarang Iya Gitu ya Iya Tapi ini hotel Keren ya pak Alhamdulillah pak Jadi Kerennya tunjungan ini Setiap Apa namanya Dari tahun ke tahun Selalu renovasi 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 Ini lobby Lobby Tahun 2018 Lobby Renovasi Oh Masih Bagus pak Kelihatan Terasa Tegar Gitu ya Bikin betah nih pak Baru sampai Lobbynya aja Kenyamanannya Sudah terasa Apalagi nanti Sampai di kamar ya pak Ya langsung Tidurnya Itu dia pak Pokoknya Saya tunggu Panton Kehadirannya di Surabaya Siap Kalau Kalau tadi Gak ada satel Saya Ada Adakan Panton Nanti saya Adakan satel Untuk Anton Terima kasih Pak Ini adalah Yang akan direncanakan Yang sekarang Lagi Lagi ada Dalam tahap pembangunan Sudah Sekitar 10% Ini Keren banget pak Ya Ini kapasitas 1500 pak Nantinya Ya 1500 Nanti Di belakang Nanti itu Kami Punya 7 One meeting pak Dari kapasitas 15 Sampai 1500 Nanti Di 2000 Yang sekarang ada Yang sekarang ada Adalah kapasitas 15 Sampai 300 Keren pak Keren Saya beberapa kali Pernahin acara Juga disana Gitu ya Nah Kapan-kapan kami tunggu pak Kami nampak Di Surabaya Ya Sekarang kita lanjut pak Ke Kofisop Kofisop ini Luasnya 26 Kali 16 Meter Tersegi Dengan kapasitas Hanya 90 Pet 90 orang Nah Sekarang juga Kita berlakukan Social distancing Sehingga Kapasitas itu Dari 90 Akan Apa namanya Hanya sekitar 40-an Sekarang Ini adalah Kofisop Hitan Dulu Dulu adalah Tempat untuk Breakfast Lunch Dinner Disini pak Yang sekarang Karena Kofis Sehingga Tidak Tidak bisa buffet Sehingga Untuk sarapan pagi Kita Kirim ke Kamar Ke kamar pak Iya Ini adalah Kofisop kami Rawon Gimana pak Rawon 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 Nah Nanti kalau Pak Anton Kalau Bapak Surabaya Rawon pak Pasti Rawon Iya Rawon sama Itu pak Apa namanya Rijak Cingur Tapi saya Nggak mau pakai Cingur Saya Nggak mau pakai Cingurnya ya pak Ya Nggak mau cingurnya Siap pak Siap pak Siap Nah Di sebelah Sini pak Ini adalah Bar kita Ini adalah Bar kita Iya Ini barnya Tadi Bapak sudah Katakan Kalau makan Pagi Bukan buffet Di sarapannya Dikasihkan Betul Oh ini Nanyanya Ayam goreng Presiden Waduh Pak Dekat dengan Ayam goreng Presiden Nggak pak Ayam goreng Presiden Oh dekat pak Dekat Dekat Iya Iya Dekat pak Nah Oke Sekarang Saya Ajar Bapak Menuju Ruangan Ruang meeting Kami Iya Ruang meeting Kami Yang dari Kapasitas 70 15 60 Sampai 15 Iya Pak Ada yang Tanya nih pak Lokasinya Apa Seperti Wisata Jajanan Atau Resto Atau apa Lokasi Daripada Grand Inna Tunjungan Ini Maksudnya Dekat Dengan Apa Tempat Tempat Itu Dekat Dekat Mall Dekat Restoran Dekat Apa Begitu Iya Bapak kami Tadi sampaikan Bahwa Kami Pas di jantung Kota Surabaya Jadi Kalau mau Ketunjungan Hanya Tidak ada 5 menit Mungkin sekitar 4 menitan Itu jalan kaki pak 4 menit jalan kaki Kelihatan Kelihatan Kemudian Di sebelah Kiri kami Itu adalah Kantor Gubernuran Gerahadi Hanya 3 menit pak Kalau ke Gerahadi Itu dong Dekat Eskrim Apa pak Sang Randi Ano Yang di Mana Di Dekatnya Sang Randi Sang Randi Sang Randi Iya Ada Iya betul pak Kalau kesana Hanya Iya sekitar 5 menit pak Iya 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 Wah deket sekali Ini kemana-mana Dekat Betul pak Ini hotel yang Yang Jadi Jadi ide lagu itu ya pak ya Jalan-jalan Nang Tunjungan Nah Masih ingat Betul pak Betul pak Betul Oke Pak Kami tunjukkan ke bapak sekarang Ini adalah Ini adalah Ruang meeting kami Yang dengan kapasitas Kapasitas 70 tadi Iya Ini Kapasitas 70 Karena Ini adalah Ruang meeting ini Ukurannya adalah 15 x 6 meter pak Hmm Oke 5 x 6 meter Nah ini Hanya Kapasitas Sekitar 60 pak 60 Iya Psikal distancing Betul 60 itu pun Apa namanya Di saat-saat Bukan covid pak Tetapi saat covid ini Menjadi 30 pak Karena harus Tersesal distancing Iya Iya Ini Direnovasi Tahun 2019 pak Oh Baru pak Terasa sekali Baru Baru Ini kami masuk Masih bau cep pak Wah Makanya tadi saya pikir Bau-bau apa ini Saya nyiumnya Cuma Nah ini Pas ada acara tadi pak Dari Apa namanya Dari Dari Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Pak SPSI Surabaya Tidak ada PSBB Ya pak ya Jadi boleh ya Jakarta Tidak boleh pak Boleh pak Cuman gini pak Kalau di Surabaya itu Memang Aturannya ketat pak Aturannya ketat Artinya Sepah Kemudian kolam renang Kemudian Seminar Wedding Itu tidak boleh pak Sebenarnya Tetapi Karena kami Menggunakan Memperlakukan Protap covid Betul Dengan apa namanya Dengan social distancing Sehingga Kami on-on saja Karena memang Tapi kami harus Silih pak Memang harus apa Memang harus Tenggas Tidak ada tamu Yang tidak pakai masker Kami harus Sampaikan Tidak boleh Kami sampai Bukan panitia Jadi Itu yang harus kami Komunikasikan dengan panitia Di awal-awal Kemudian Apa namanya Di situ Kalau ada penumpukan Tidak boleh Nah Saya akan tunjukkan ke bapak Di sini ada Garis-garis pak Jadi ini Kalau kamu ini Mau masuk ke ruangan Ini ada Garis Ini adalah Batas mereka Menunggu registrasi Di sini Oh Iya Iya Ini adalah Apa namanya Garis-garis Orang berdiri Untuk menunggu Registrasi Sebelum masuk ruangan Sehingga tidak Di penumpukan Iya Oke Kita lanjut pak Ke ruang meeting Sebelahnya Ini adalah Kapasitas 80 Ada yang tanya Gimana pak Kalau tamu Dari luar kota Menginap Di hotel Surabaya Harus rapid test Dulu Apa harus rapid test dulu Kalau dari luar kota pak Oke Aturan Aturan dari Wali kota Kemarin kami ikut zoom Dengan Disbut par Kemudian dengan Kantor Dinkes Aturannya sekarang adalah Kalau menginap Lebih Tiga malam Atau lebih Harus menunjukkan Hasil swab Ya Tetapi kalau hanya Satu malam Dua malam Enggak Kalau tiga malam Itu harus menunjukkan Hasil swab Nanti apakah Hasil swab itu Dibawa dari Tempat asal Atau Nanti Swab di Surabaya Itu pak Itu adalah Oke Siap Yang terbaru Ini adalah Ruang meeting kedua pak Dengan kapasitas 80 Ya Tetapi Dengan kondisi Covid ini Sekarang menjadi 40 maksimal Iya Oke Ini juga masih bau pak Ini masih bau Iya Terima kasih pak Terima kasih pak Iya Bagus Bagus Keren Oke Oke Pak Kalau paket meeting pak Paket meeting Termasuk Makan siang Termasuk Satu kali Coffee break Publishnya berapa ya pak Kita di 275 pak 275 Oke 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 Itu Itu Apa namanya Publishnya Di Harganya menjadi 275 Yang sebelumnya Adalah 325 Sebelumnya 325 Oke 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 Karena covid Harganya turun Ya Bukan Karena covid Harganya naik Ya pak Oke Ini adalah Ruang meeting Yang kapasitas Di atasnya yang tadi pak 80 Sekarang menjadi 40 Saya ajak Tonton Dengan kapasitas Ruang meeting Dengan kapasitas Yang 15 Hanya 15 Orang Ya Oke Itu juga Baru Itu juga Baru Gimana pak Buat Bot Bot Director BOD Kalau meeting Di sini aja Ya 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 Oke Ini Kita ajak Bapak Ke ruang meeting Yang kapasitas 15 Namanya Kediri Sama Ini Oke Ini di Kediri Namanya Kediri Room Ini Kapasitas Yang paling Kecil kita Punya Paling kecil Kita Punya Tadi kami Sampaikan Kami punya 7 ruang meeting Dari kapasitas 15 Sampai Apa namanya Sampai Ke 1500 Nantinya Yang sekarang Ada adalah 15 Sampai 300 Ya Oke Ini adalah Ruang kediri Pak Anton Pak Oke Ini adalah Ruang kediri Dan ini Setupnya Tidak bisa dirubah Pak Karena ini Mejanya Permanein Oke 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 Ini BOD Buat meeting BOD Tinggal BOD Ya Oke Oke Pak Gak sabar Pengen ke kamar Oh Sebentar Habis ini Gampar Pak Pak Ini adalah Saya tunjukkan Ke Bapak Karena di depan Ini Di depan Ruang ini Persis Kita ada Kolam renang Pak Ini adalah Suasana kolam renang Kita Yes Kita Kita berenang Pak Ya Lampung atas Wih Wow Nah Kolam renang ini Pak Kolam renang ini Adalah Ukurannya 7x15 Dengan kedalaman Bervariasi Dari 1 meter 2 meter Paling dalam 3 meter Oh Oke Wah Banyak tempat foto Ini Pak Oh iya Pak Iya Ini adalah Support-support Untuk foto Iya Wah Seneng banget Ini Keren Pak Keren Pak Saya mesti balik lagi Kesana Nah Saya tunggu Pak Saya tunggu Iya Ini Ini untuk Selama COVID Pak Selama COVID kami Tidak buka Untuk kolam renang Yes Tidak buka kolam renang Walaupun Apa namanya Tamu yang menginap Ataupun dari luar Kami tidak buka Untuk selama Selama COVID ini Foto-foto boleh ya Pak Oh boleh 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 Pak Boleh Boleh Saya ajak Bapak Sekarang ke Mana Ke Tempat gym Pak Ini adalah Fasilitas untuk tamu Iya Gym buka Pak Buka Kalau gym buka Pak Tidak buka Tidak buka Tidak buka Pak Tidak boleh Oh gym Tidak buka ya Oke Ribbon 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 gym Namanya Iya Oke Kecil Tapi Paling tidak Bisa Bisa Apa namanya Melepas Kebiasaan Olahraga ya Betul Pak Betul Pak Jadi ini adalah Hanya fasilitas Hanya fasilitas Untuk tamu Tidak untuk umum Ya Tidak untuk umum Tetapi selama COVID Kami tutup Sementara Iya Iya Oke Tuh Baik Pak Kami Kami Sekarang Akan Ajar Pantun Seperti yang Bapak Minta tadi Ke kamar Sudah ke susu Mau lihat kamar Yeay Kamar Kamar terakhir Direnovasi Kapan Pak 2014 Pak kami Renovasi Terakhir Oke Berarti itu mungkin Kamarnya Masih kamar Yang saya pernah Tinggal Pak Oh bisa jadi Pak Bisa jadi Iya Saya mulai ke Surabaya Tahun Secara rutin Tiap hari Tiap Tiap Apa namanya Tiap bulan Itu 2005 Pak Oh 2005 ya 2005 Tiap bulan Tiap bulan itu ke Surabaya Oh gitu Saya tunggu Pak Nanti kalau Bapak Kedatangan ke Surabaya berikutnya Saya tunggu Di Merena Tunjungan Pak Pak ada yang tanya Ada berapa macam kamar Oh bisa Kami ada tiga tipe Pak Ada tiga tipe Tipe suite Yang paling Yang paling Tinggi itu Yang paling Apa namanya Paling besar adalah tipe suite Kami hanya punya empat Pak Hanya punya empat Kamar suite Dengan ukuran 50 meter square Wow Besar sekali Besar Besar Nanti kami tunjukkan ke Bapak Kemudian Di bawahnya Adalah deluxe Sama ukurannya apa Ukurannya Maaf Ukurannya adalah 56 meter square 56 meter square Bedanya apa Oh beda Oh sorry Bukan 56 28 Pak Maaf 28 meter square Oh iya 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 Yang bayar suite 7 kali Iya Pak Itu adalah 7 kali 4 meter Pak 28 meter square Kami hanya punya 36 kamar itu Oke Iya Renovasi terakhir Di tahun 2014 Pak Kami masuk Kami ajak Pak Pak Bapak Untuk ke Latte 7 ya Kita lihat Oke Bisa hilang ini Gak apa-apa Silahkan Silahkan Masih dengar Suara-suara Pak Masih Masih Wah ini bagus ini Bagus ya Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Bapak Bapak Itu hafal Semua Pojok-pojok Segala macem Bapak Sejak tahun Berapa Di hotel ini Pak Kami Di Surabaya Mulai tahun 2014 Akhir Pak November Saya masih ingat Tanggal 24 November Saya pindah Surabaya Wah Dari mana Saya pindah Dari Jogja Pak Dari Jogja Oh Oke Dari Garuda Jogja Garuda Jogja Garuda Jogja Pak Saya Di Jogja Dari tahun 91 Sampai 2014 Pak Wah Kemudian Kemudian Suruh pindah Suruh Suruh Apa Dipindah ke Surabaya Suruh Apa namanya Mendalamin Surabaya Kata Bapak Gak kangen Pak Gimana Pak Gak kangen Sama Gudeg Gudeg Jogja Oh kangen Pak Kangen Pak Kami keluarga Di Jogja Pak Kami keluarga Di Jogja Oke Ada Buju Ada Buju Di Jogja Pak Bapak Ini sudah Sampai Di kamar suite Ya Siap 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 Ini adalah Connecting Dengan 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 Di ruang Tamu ini Di ruang tamu ini Ada Satu toilet Ada satu toilet Pak Ya Ada toilet Yang di ruang tamu Oke Cuma untuk Ini aja ya Disebutnya Apa ya Pak ya Toilet room Toilet room aja Gitu ya Gimana Pak Ini powder room Oh powder room Bapak ini Sekarang kami Tunjukkan ke Bapak Ini kita masuk Ke Kamar tidur Pak Wah Jadi ini Sebenarnya Adalah Dua kamar Yang dijadikan Satu ya Pak ya Betul Betul Pak Betul Yang satu Iya Yang satu itu Adalah Dibuat Ruang tamu Kemudian Satunya memang Kamar Iya Ini kalian Pak Pak Di kamar Kami sediakan Hand sanitizer Hand sanitizer Iya Hand sanitizer Kemudian ada Apa namanya Masker Masker Kemudian Perlu saya sampaikan Ke Pak Anton Adalah Setiap Kamar suite Itu Pasti satu bed besar Pak Oh Kenapa ya Pak Iya Karena ini Connecting dengan Kamar yang delak Delaknya di twin Pak Kalau delaknya Karena biasanya Untuk family Untuk family Mereka Ambil dua kamar Yang satunya Di satu bed besar Delaknya adalah twin Iya Memang Bet besarnya Dua meter Kali dua meter Pak Betul Dua meter Kali dua meter Hmm Nyaman 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 Pak boleh lihat Kamar mandi Pak Oh siap Siap Pak Anton Ini kamar mandi Kami mandi kita Klosetnya Klosetnya udah bagus Ya Ini ada Batap Pak Ada batap Ada shower Wah Ada batap Wah Ini Kalau Kalau kamar Kamar yang delaks Ada batap Ada batap juga Atau cuma Shower aja Shower saja Pak Kalau yang delak Saya juga Senangnya Shower Iya 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 Gitu Pak Iya Gitu Tapi kadang Kadang ada Ada juga Kami juga ada Pak Yang Yang batap ada Di lantai lima Kami juga ada Yang batap di lantai lima Pak ada yang tanya Gimana Pak Iya ada yang tanya Untuk sweet room Breakfastnya Untuk berapa orang Dua orang Pak Dua orang Dua orang Iya Kalau anak-anak Free Gratis Atau harus bayar Oke Untuk di bawah 10 tahun Di bawah 10 tahun Itu free Pak Di atas 10 tahun Kena penuh Iya Oke Ini yang nanya Banyak nih Pak Gimana Pak Apakah ada promo Bulan Oktober Promo bulan Oktober Ada Pak Kami kan ada promo Di Covid Pak Promo Covid Kami ada Di promo Covid Apa itu Pak Gimana Pak Promonya apa Pak Ya Promo Covid itu Harga Memang kami Harganya adalah Harga profit Pak Harga profit Harga Harga Covid Yaitu di Kalau di sweet Sweet itu Dari 2,7 Dari 2,7 Sekarang menjadi 1,3 Oh Setengah harga ya Pak Ya Oke 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 Kalau di lux Deluxe itu Dari 1,4 Menjadi 6,50 Pak Sekarang Wah Wah Iya Inilah Udah Harga Covid Jadi kalau mau Kemana-mana Sekarang Kalau mau Apa namanya Menikmati Tinggal di hotel Dengan biaya Budget Murah Inilah saatnya ya Pak Ya Betul Pak Betul Pak Sekarang Bapak Sampai aja Ke angkringan kita Angkringan kita ini Ya Jadi Kami sampaikan dulu Bahwa di angkringan ini Setiap Orang yang Masuk di angkringan Itu harus Cek suhu dulu Cek suhu dulu Kemudian Nanti kita cek suhu Cuci tangan Cuci tangan Kemudian Baru bisa masuk Itu angkringan kami Oke Wajib pakai Wajib pakai masker Kemudian termugan Itu perlu Kemudian Cuci tangan Nah Di dalam pun Di dalam pun Itu ada namanya Social distancing Oke Ini Saya tunjukkan Sebelum kopi Pak Sebelum ke angkringan Ini adalah Salah satu Kami Adalah Kofi teras Keren Keren Kofi teras ini Kita bangun Kita bangun di tahun 2018 Pak 2018 Oke 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 Ini konsepnya Awal adalah Konsep awal adalah Kami Tidak punya tempat Untuk merokok Ya Tidak punya tempat Untuk merokok Sehingga kami Buatlah Kofi teras ini Ini kapasitas Hanya 35 Pak Hanya 35 orang Oke Ya Buka Dari Buka dari Jam 11 Pagi Sampai jam 11 Malam Iya Iya Pak Pak Iya pak Halo pak Pak Bapak kami ajak ke angkringan sekarang Oke Ini adalah akhirnya kami pak Akhirnya kami ini Ini sudah mulai berdatangan Sudah mulai berdatangan Kemudian ini Yang kami sampaikan tadi Protok covid tetap kami jalankan Tetap kami jalankan Jadi tamu harus pakai masker Kemudian harus cuci tangan Kemudian terakhir cek suhu Di dalam pun harus social distancing Oke 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 Sebentar lagi kami tunjukkan ke bapak Menu-menu apa yang kami secapkan di angkringan ini Bapak ini adalah Tempat cuci Kemudian Harus cuci tangan pak Ya Ya Kemudian dari cuci tangan ini Kamu harus Harus cek suhu pak 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 di angkringan ini Yang kami jual adalah Sati-satian Kemudian Harganya pun Harga angkringan Oh Angkringan itu Nah ini kita lihat Dari harga 4 ribu aja pak Hotel harga 4 ribu aja pak Hilang pak Suaranya hilang pak Halo Pak suara hilang pak Suaranya hilang Bagi satunya Halo pak Halo pak Halo pak Halo pak Suara bapak hilang pak Halo pak Ini hapus kali Dicas disa Dicas disa Dicas disa Ini 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 Masukkan Masukkan situ Itu Masukkan 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 Pak Antong Halo Pak Halo Pak Suara Bapak hilang Pak Halo Halo Pak Iya Pak Halo Pak Hilang ya Habis suara ini Halo Pak Tantong biar meliputi suaranya suara saya apakah ada 123 123 gak ada suara ya pak 123 123 123 kecil banget kenapa ya 123 123 ada lagi suara saya nah selesai oke oke ya 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 oke 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 suara sudah suara sudah halo halo ya pak kita kita masuk ke ruangan lagi pak anton kami apa namanya kami ada ada kikubi pak ya ya pak di dalam aja pak di dalam ruangan pak pak suaranya suaranya di ruangan nah oke pak silahkan silahkan pak bapak bisa dengar bapak bisa dengar bisa bapak bisa halo iya pak iya pak saya bisa dengar suara bapak oke pak kami ada lima ada enam di hubay untuk apa namanya kita keluarkan malam ini ya siap ya ada lima kemudian lima itu untuk voucher di angkringan kami yes oke nanti kami lontarkan beberapa pertanyaan kemudian silahkan jawaban bisa langsung melalui DM Instagram official gerendat kunjungan dengan batas waktu sampai jam 8 pak iya siap oke yang pertama adalah pertanyaan pertama ini adalah voucher angkringan alamat gerendat tunjungan ada di mana siap nomor 1 sampai nomor 3 tapi lupa jalannya apa oke oke pak next kemudian berapa jumlah kamar yang dimiliki gerendat tunjungan oke berapa banyak kamarnya oke next yang ketiga sebutkan nama hotel gerendat tunjungan sebelum gerendat tunjungan ada dua nama oke ya yang menyimak yang menyimak dari tadi pasti udah bisa ya oke pak lanjut yang keempat nomor 4 apa nama angkringan gerendat tunjungan yeay oke yang kelima kelima jam buka angkringan mulai jam berapa sampai jam berapa nah ya 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 oke yang terakhir ini adalah voucher pak voucher bang ina oke wah wah ini 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 yang ditunggu-tunggu ya siap kami sudah sampaikan bahwa renovasi terakhir kami sudah sampaikan ke pak Anton tadi pertanyaannya dengan tunjungan terakhir renovasi kamar tahun berapa yeay saya ingat kalau itu pak iya 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 oke keren 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 pak kita kita punya timer satu jam kita punya timer satu jam di instagram live ini kalau sudah satu jam timernya itu keluar sebentar lagi ini mau keluar closing statement dari bapak silahkan pak penutup pak silahkan oke bapak terima kasih terima kasih banyak sudah mengikuti mengikuti apa mengikuti kami selama satu jam harapan kami adalah kalau ke Surabaya jangan lupa tinggal di gerilat tunjungan karena ini ada hotel yang benar-benar di jantung kota Surabaya ya tadi sudah kami lihatkan beberapa renovasi beberapa macam renovasi baik dari lobi kemudian uangan itu pak terima kasih banyak sudah mengikuti kita dan semoga bapak sehat yang stay disini juga sehat semua kita jumpa di lain kesempatan terima kasih oke terima kasih kasih jempol terima kasih pak terima kasih salam terima kasih pak